Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Kita belajar 4 ayat yang harus dibaca dengan sakta Kalau kita lanjut Jadi sahabat Al-Quran perhatikan Sakta itu artinya adalah Perhatikan 3 pengertiannya Berhenti Kemudian tahan nafas 2 ketukan Lalu lanjut Berhenti, tahan nafas, lanjut Itu adalah sakta Sakta yang pertama kita lihat di dalam surat Al-Kahfi Ayat yang pertama Kalau berhenti disini pada akhir ayat 1 Maka itu yang lebih bagus Ambil nafasnya Itu yang lebih bagus Tapi kalau pakai sakta Sebagaimana tulisan kecil disini Sakta Maka ini berlaku kalau kita lanjut Jadi sakta, terus sekali lagi 3 pengertiannya Berhenti, tahan nafas, lanjut Jadi kenapa pakai sakta disini Kalau kita lanjut Untuk menjaga makna Allah tidak menjadikannya bengkok Kalau kita lanjut Tanpa kita sakta Allah tidak menjadikannya bengkok lurus Jadi tidak mungkin bengkok dan lurus Itu besar bergabung Makanya disaktakan dulu Itu kalau kita pakai sakta Langsung kita sambung Tapi yang bagus disini kita berhenti saja Atau istilahnya Wakof Ambil nafas Tapi kalau pakai sakta Lanjut saja bacanya Tapi jeda dulu Tapi kalau pakai sakta Tapi kalau pakai sakta Jadi jeda dulu dua ketukan Sakta yang kedua Di dalam surat Yasin Ayat 52 Nah disini kalau kita berhenti Diperbolehkan Itu yang lebih bagus Ambil nafas Tapi kalau ingin lanjut Maka harus pakai sakta Ingat pengertian sakta tadi Ada tiga Berhenti Tahan nafas Lalu lanjut Jadi disini kenapa Harus pakai sakta Kalau lanjut Tidak boleh langsung digabung Mimmaru qadina Hadha Kenapa tidak boleh seperti itu Untuk menjaga makna Dari qalu ini Sampai mimmaru qadina Itu adalah perkataan Orang kafir Orang kafir berkata Ya wailana Celakalah kami Mamba'atana mimmaru qadina Siapa yang membangunkan kami Dari tempat tidur kami ini Jadi mereka itu takut Menuju hari kiamat Maka takut mereka menemui Allah Karena mereka adalah orang kafir Sedangkan hadha Mawa'adurrahman Setelah dibangunkan dari kubur Ini perkataan orang yang beriman Hadha ma wa'adurrahman Orang beriman itu ngomong Inilah janji Tuhan kami Jadi dari Qalu sampai mimmaru qadina Adalah perkataan orang-orang kafir Yang takut diazab Sedangkan hadha ma wa'adurrahman Perkataan orang yang beriman Yang rindu akan masuk ke dalam syurganya Allah Jadi makanya harus pakai sakta disini Jadi kalau pakai sakta Qalu ya waylana man ba'athana Mimmaru qadina Hadha ma wa'adurrahman Jadi jedakan dulu supaya Berbeda perkataan orang kafir Dengan perkataan orang yang beriman Sakta yang ketiga Di dalam surat al-qiyama Ayat ke-27 Perhatikan ada tanda kecil Ingat pengertian sakta Berhenti Tahan Lalu lanjut Waqila man Roqo Waqila man Roqo Kalau kita baca Waqila man Roqo Maka artinya benar Apa artinya? Waqila Dan dikatakan Man Siapa Roqo Yang dapat menyembuhkan Jadi kalimat tanya disini Tapi kalau kita baca lanjut Waqila man Roqo Karena ada nun Yang sukum berjumpa roq Kita idungkan Waqila man Roqo Nah itu artinya bisa beda Kalau kita gabung Tidak pakai sakta Artinya adalah Dan dikatakan Orang yang saling berperang Padahal itu artinya Bukan orang saling berperang Artinya sebenarnya Siapa Yang dapat menyembuhkan Jadi maka harus pakai sakta disini Supaya kita tidak salah makna Waqila man Roqo Sakta yang terakhir Dalam surat Al-Mutofifin Ayat ke-14 Perhatikan ada sakta Ingat konsepnya Tiga pengertian Berhenti Tahan nafas Lanjut Di sini juga diperbolehkan Kita berwakaf Dan ambil nafas Yang tidak diperbolehkan adalah Kita langsung gabung saja Itu salah Atau karena ada lam Yang sukun digabung dengan ro Diidungkan Jadi dua cara Ini adalah yang salah Tak boleh langsung digabung Kalau kita pakai sakta Kalabal Roana Artinya adalah Sekali-kali tidak Kalah Sekali-kali tidak Bal Bahkan Roana Telah menutupi Alakulubihim Atas hati mereka Makanu yak sibun Apa yang mereka kerjakan Apa yang mereka usahakan Jadi roana di sini artinya Telah menutupi Tapi kalau seandainya di sini Kita langsung gabung Kalabal Roana Roana Artinya Dua orang yang saling berjanji Sekali-kali tidak Dua orang yang saling berjanji Atas hati mereka Makanu yak sibun Apa yang mereka usahakan Jadi kalimatnya ngaur Tidak nyambung Makanya di sini kita sakta saja Kalabal Roana Sehingga maknanya tidak keliru Jadi sahabat Al-Quran Itulah sakta wajib Yang ada di dalam Al-Quran Intinya Ketika jumpa sakta Kalau ingin melanjutkan Berhenti Tahan nafas dua kitukan Baru lanjut Atau kita berhenti saja Supaya kita Membedakan kalimat Yang sebelum sakta Dengan yang sesudah sakta Yang keliru itu adalah Menggabung kalimatnya semuanya Itu yang tidak boleh Moga bermanfaat Dan bisa dipahami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa